Lumayan banyak orang-orang yang secara akal, secara pemikiran itu mereka sebenarnya paham bahwasannya Paham-paham seperti ini itu bukan paham yang baik Lalu sebesar apa dampak di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia ini ketika kampanye LGBT ini terus dilakukan Walaupun kaum muslim itu sudah punya kesadaran Ya Pak Ali Terima kasih Bang Rosit Jadi sebuah pembuka yang sangat informatif tadi ya disampaikan oleh Pak Hanif kepada kita semua tentang Bagaimana perkembangan LGBT ini dengan propaganda yang struktural, didukung dengan dana yang besar Bahkan oleh negara kelas Amerika ya dengan ideologi kapitalismenya itu menjadi backingan utama para aktivis LGBT ini Itu bergerak di semua wilayah termasuk penyasar Indonesia Jadi ada satu riset ya yang kemarin kami lakukan ketika mempelajari tentang fenomena LGBT ini sebelum talk show kita atau acara kita ini dimulai itu Saya dapatkan satu apa semacam jurnal ya Sebuah laporan yang itu tertanggal tahun 2012 Laporannya itu sangat populer ya Being LGBT in Asia and Indonesia Jadi mengangkat satu isu utama hidup sebagai LGBT di Asia dan Indonesia Yang ini dukungannya langsung Sponsornya itu USAID Jadi badan pendanaan Amerika Serikat yang sifatnya global Bahkan mereka itu berbendera PBB juga Dari UNGB Artinya memang yang disasar dari jurnal ini laporannya Mereka itu menyasar negara-negara di Asia Yang kultur ketimurannya itu sangat kental Di antaranya itu China, Vietnam, Thailand Dan uniknya adalah Indonesia disebut Bukan hanya kultur ketimurannya Tapi juga Indonesia disasar karena Torak teislaman di Indonesia yang sangat dominan Sehingga semacam benturan Isu ini begitu terasa ketika LGBT Yang sebagai propaganda ini Dihadapkan dengan pemikiran Islam Dihadapkan dengan paham-paham Yang mayoritas mendominasi Rakyat Indonesia yaitu Islam Sehingga yang terjadi akhirnya di permukaan Adanya fenomena-fenomena yang mulai berani Secara sporadis itu membidik Dari sisi pergaulan Dari sisi pemikiran Dari sisi Mungkin kalau saya mewakili generasi milenial Dan generasi Z Karena sering berantir aksi dengan mereka itu Bahkan dari sisi konten saja Yang itu bisa diakses melalui Platform sosial media Itu nuansanya sudah nuansa Belok ke sana LGBT Key Plus Mungkin yang belum tahu LGBT Key Plus Karena saking banyaknya varian Jadi LGBT Key Plus itu Yang populer kan kita sudah mengenal LGBT Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Key itu queer Dan plus itu adalah sebuah tanda Yang menunjukkan tidak terbatasnya Orientasi seksual dan identitas gender Artinya Sampai hari ini kita duduk-duduk ini Kita ngobrolin mereka Ngerasani mereka itu Bahkan di Thailand itu sampai diakui ada 18 gender 18 gender itu Bayanginya gimana itu ya Jadi tanda plus itu sudah mewakili Berkembangnya gender-gender yang Hari ini itu Tidak terkontrol Yang diunhas Waktu penerimaan mahasiswa baru Kita bisa melihat ya Ini salah satu bentuk juga ini Keberhasilan dalam tanda kutip Propaganda mereka ke anak-anak muda itu Ketika salah satu mahasiswanya itu Mengatakan Saya ini non-biner Saya ini Tidak spesifik laki-laki Juga bukan spesifik Perempuan Sehingga Di dunia sosial media Yang diakui oleh mereka Itu ada satu istilah khusus Pak Anif dan Pak Rosit Serta pemerintah sekalian Mereka itu tidak menyebut Diri mereka itu He atau she Untuk perwakilan dia laki-laki Atau dia perempuan Tapi Sesama mereka itu Akan menyebut D D Itu untuk Sebutan non-biner Bahkan Uniknya Non-biner atau queer ini Itu Akhirnya masuk pada Satu evolusi parenting Yang sangat ekstrim Yang hari ini itu Dikenal dengan Gender neutral parenting Yang itu Sudah mulai dipraktikan Oleh para Toko-toko dunia Influencer dunia Seperti Ini boleh ya Disebut namanya Alan Marx Angelina Jolie Adele Kan kita sudah tahu Ini siapa-siapa mereka Bahkan artis Indonesia Aja Nadia Huta Galung Itu menggunakan Metode gender neutral parenting Untuk membebaskan Anaknya itu Menentukan sendiri Gendernya Jadi Sudah sampai sisi itu Si anak boleh memilih Dan mengeksplorasi Apakah dia Feminim Atau maskulin Nah Ini juga pengaruh Daripada Propaganda LGBT Sampai sejauh itu Mas Resit Ya Bahkan Kalau mau Ditarik lebih Ke arah Digital natif Ya Ke arah dunia Anak-anak muda Yang hari ini Mereka Banyak berselancar Seperti Mas Resit ini ya Pelangganan Netflix Disney Terus Pengguna Aktif Facebook Instagram Bahkan Produk-produk Yang masih Relate ya Dengan anak muda Seperti produk sport Itu ada Nike Adidas Twitter Apple Google Bahkan Youtube Dan Mungkin Starbucks Juga masuk Itu yang saya sebutkan Itu semuanya Mendukung Isu LGBT Seperti di awal Tadi Pak Hanif Mengatakan Di tahun 2018 Sapaian Konsumsi Kaum LGBT Di Amerika Itu sangat Menguntungkan Amerika dari sisi Capital Dari sisi Keuntungan Bisnis Gitu Ya Karena apa Karena mereka itu Seolah membentuk Satu kesepakatan Mereka akan Membeli Jadi kaum LGBT Itu hanya akan Membeli produk-produk Yang ramah Dengan LGBT Yang ramah Dengan komunitas mereka Sehingga Semacam Merk-merk Yang tadi saya sebut Ya Brand-brand Internasional Yang saya sebut Itu Rata-rata Mereka mengeruk Keuntungan Dari isu ini Ya Marvel termasuk Ya Yang Film Ter Ter Tergai Dalam tanda kutip Yang paling Gay Itu Thor Thor Itu Film paling Gay Ya Tidak tahu Sisi gaynya Dimana Dan itu Mewakili Apa yang disebut Dengan Propaganda LGBT Melalui Dunia Hiburan Dan Tontonan semacam itu Mudah sekali Diakses oleh Anak-anak kita Atau Oleh kaum muda itu Juga disebut Kalau teman-teman Atau mungkin Tadi ya Pemateri Dan host Sering berselancar Di TikTok Ini ada Satu juga Satu Riset ya Bahasanya Media sosial Yang paling Aware Yang paling Terbuka Kepada Isu LGBT Itu sebetulnya Twitter Di Twitter itu Sendiri Diakui Sebagai Sebuah Lahan Yang Sangat Menguntungkan Atau Sebuah Hutan Yang sangat Rimbun Yang bisa Menampung Semua komunitas Dan agenda Terselubung LGBT Mungkin bukan lagi Terselubung ya Tapi Terstruktur Di Twitter sendiri itu Sampai ada Satu akun Yang jenisnya itu Akun alter Akun alter itu adalah Akun yang Tidak Spesifik Mengatakan Yaitu Female Atau Mil Biasanya ada Ada pilihan lain Itu ya Di Kalau kita bikin Akun itu ya Nah ini Akun non Resmi Ada akun Alter Yang Itu asal katanya Di alter Ego Sebuah Sebuah Kecenderungan Tertentu Pada Satu Apa namanya Identitas Seksual Yang Dia itu Bisa Biner Jadi bisa Apa namanya Berubah-ubah Begitu ya Nah alter Ego ini Atau akun Alter ini Sering digunakan Oleh para Propagandis LGBT Untuk Mengenalkan Aktivitas mereka Dan tentunya Ada kaderisasi Melalui konten-konten Yang mereka Upload Begitu ya Nah disitulah Kemudian Dampak secara Real ya Yang mereka Sudah Lakukan kepada Kaum muda Dan begitu juga Kepada Kaum muslimin ya Tentunya di Indonesia Yang sangat Bisa kita rasakan Hadirannya Dan mungkin Ada tambahan lagi ya Ada satu Satu Informasi Penting juga ya Kalau mereka juga Masuk ke dunia game Ya ada game Lokal Indonesia Tahun 2022 Bulan Oktober kemarin Yang dirilis Dengan judul Coral Island Ya Di game ini Itu ada Satu Satu Fitur Penyebutan MX Ya Jadi fitur MX ini Sebuah Sebuah Transformasi Baru Untuk Sebuah Jenis Kelamin Dimana Gender Netral Di fitur Pernikan sesama Jenis Menggunakan Penyebutan MX Untuk Tokohnya Bukan Miss Bukan Misters Ya Juga bukan Mister Tapi MX Ya Mungkin tadi Kalau di dunia nyata Adalah Dia itu bisa Bisa Mengunjukkan diri Untuk Merawat Anak-anaknya Gitu ya Yang berperan Jadi ibu Siapa Berperan Jadi bapak Siapa Begitu juga Dengan LXPN Dan sebagainya Nah Sejauh itu Mas Rasid Pengaruh Secara Signifikan Dan terupdate Dari Propaganda LGBT C plus Ya Ya Rambu Karabana Wabarikna Lina'amal Saliham Fii yediyya Risale Tuh 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 Terima kasih.